Istri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Waid Sinta Nuriyah mengajak seluruh anak bangsa untuk selalu menjaga persatuan dan kerukunan. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri sahur bersama di halaman gereja Santo Yusuf Gedangan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hadir sejumlah tokoh lintas agama. Meski tidak menjalankan ibadah puasa, sebagian dari mereka juga ikut makan sahur menemani saudara muslimnya. Bagi Sinta Nuriyah, keutuhan Indonesia adalah tanggung jawab setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang. Mari kita galang persatuan dan keutuhan bangsa, anak bangsa, agar kita tidak dipecah belah oleh kondisi keusahaan, tidak menggunakan dan menggunakan kepada pihak dihalaman. Karena dengan keutuhan bangsa, keutuhan anak bangsa, persahabatan, persahabatan, persaudaraan itu bisa terjalin dengan kokoh dan kuat, maka kita tidak bisa diopetak oleh apa. Sahur bersama Sinta Nuriyah disambut positif perwakilan rintas agama. Saya jatuh sepupan Agung Semarang, sahur bersama adalah bagian dari upaya menjaga kerukunan sesama warga Indonesia. Terhadap kegiatan sahur bersama ini, saya punya harapan besar bahwa akan terus berlangsung. Tetapi jangan tergantung kepada hanya satu figur, Ibu Sinta Nuriyah. Tetapi semoga ada yang terus melanjutkan, karena ini adalah rajutan keindonesiaan, rajutan kebersamaan. Kerukunan dan persatuan antarumat beragama di Indonesia dapat dijalin melalui beragam kegiatan positif. Salah satunya, sahur bersama yang dikelar oleh Sinta Nuriyah bersama tokoh lintas agama. Sahur bersama bisa jadi sebagai salah satu momentum kebersamaan yang dapat memperkokoh kerukunan sesama anak bangsa. Tim Liputan, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.